Ratusan mahasiswa di Palembang, Sumatera Selatan melakukan aksi demonstrasi di depan gedung DPRD Provinsi Sumatera Selatan pada Senin 11 April 2022 siang. Mereka menuntut Presiden Jokowi agar menolak gagasan penundaan pemilu maupun basa perpanjangan jabatan Presiden. Aksi demo mahasiswa itu berlangsung ricu setelah mereka mencoba menerobos masuk ke dalam gedung DPRD Provinsi Sumsel. Dua kawanan pelaku curanmor di Palembang, Sumatera Selatan terekam kamera CCTV. Sekelompok remaja yang keren melakukan sweeping menggunakan senjata tajam dan mukai warga diripus polisi. Dari tangan pelaku petugas penyita senjata tajam jenis jelurit. Aksi peremanisme yang dilakukan beberapa oknum debt collector semakin meresahkan masyarakat Palembang akhir-akhir ini. Inilah suasana di kawasan jalan Kapten Arifai, Kecamatan Ilir Barat. Ratusan mahasiswa terdiri dari berbagai universitas di Palembang itu turun ke jalan menyampaikan aspirasi tuntutannya di depan kantor DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Dalam aksi demo tersebut, mahasiswa dihalangi oleh petugas kepolisian dengan memasang ranjau kawat berduri di bahu jalan. Dalam aspirasi tuntutannya, mahasiswa itu ingin menyampaikan langsung kepada DPRD Provinsi Sumatera Selatan mendesak dan menuntut Presiden Jokowi Dodo untuk menolak gagasan penundaan pemilu maupun perpanjangan masa jabatan Presiden, serta meminta kestabilan harga pokok. Hari ini kita melayani saudara-saudara kita, mahasiswa, dan juga beberapa rumah di Palembang, Sumatera Selatan. Alhamdulillah bisa berjalan dengan aman, tertib, dan rendusuk. Semuanya bisa diajak komunikasi. Semua inilah merupakan pendidikan kita berdekorasi. Alhamdulillah semuanya bisa berjalan baik dan lancar dan kondusif. Terkait beberapa orang yang diamankan tadi, kenapa? Kita melihat bahwa setelah selesai tadi, ada beberapa provokator-provokator yang memancing masyarakat-masyarakat untuk bangkit lagi, untuk bergumpul lagi, untuk membuat suatu perusuan. Tapi Alhamdulillah semuanya bisa ditamankan yang memprovokatori, dan bisa kita, nantinya tentunya kita akan lakukan pemeriksaan, sampai sejauh kemana, pelanggarannya yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah sehingga setelah seperti itu, Alhamdulillah semuanya bisa kebar, bisa kebalik, dan sekarang tertib. Tentang hasil aksi hari ini, puas gak kawan-kawan? Dan jawaban kawan-kawan gak puas. Dan aku tanya lagi, nak camano, kita nak balik, atau nak tetap tinggal di sini lanjut? Mereka ngobrol lanjut. Aku salah, terus aku koordinir untuk kawan-kawan maju. Ketika aku maju, aduh dari pengaman itu langsung ngomong, ngecap aku nih. Ini provokator kan, langsung cangking nih, videonya aduh. Dari Palembang, Sumatera Selatan, reporter Jane Kameramen Apriansyah, PBTV mengabarkan.